...memberi tanggapan jika sudah ada kepastian, pemangkasan anggaran Polri juga KPK oleh DPR. Rencana pemangkasan untuk Polri dan KPK dilontarkan oleh politisi DPR sebagai respon atas sikap KPK dan Polri yang menolak menghadirkan Miriam S. Haryani ke DPR. KPK menolak menghadirkan Miriam ke Pansus Hak Angket karena dinilai akan mengganggu jalan penyidikan, sementara Polri menolak membantu menghadirkan paksa Miriam karena dianggap tidak sesuai prosedur hukum, juga tidak sesuai dengan Undang-Undang MD3. KPK dan Polri berharap Pansus Angket DPR tidak melakukan hal tersebut karena akan mengorbankan banyak hal. Usulan membekukan anggaran Polri dan KPK tahun 2018 mengembangkan dalam rapat Panitia Angket DPR sebagai buntut dari tarik-menarik kewenangan antara ketiga lembaga tersebut. Wakil Ketua Panitia Angket DPR fraksi PD Perjuangan Risa Mariska menyatakan, usulan itu masih bersifat pribadi dari salah satu anggota Panitia Angket dan belum dibahas secara resmi. Namun Risa mengakui itu menjadi salah satu opsi sansi dari DPR untuk Polri dan KPK. Tapi sejauh ini kita belum melakukan rapat untuk membahas itu. Dan ini kan juga sebenarnya domennya harusnya di Komisi Tiga. Jadi di rapat internal Panitia Angket sendiri belum dibahas, kemudian di Komisi Tiga juga belum dibahas. Menanggapi usulan tersebut, KPK dan Polri menilai jika itu benar terjadi, maka akan menghambat kinerja kelembagaan dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Benar ada boykot anggaran, tentu saja itu dapat berimplikasi pada KPK. Misalnya kalau anggaran KPK kemudian tidak ada atau tidak maksimal, maka tentu akan berpengaruh pada kinerja KPK. Kalau kinerja KPK menjadi terhambat, misalnya kita tidak bisa lagi melakukan operasi tangkap tangan. Kan semua mekanisme mengenai anggaran kan sudah ada ya. Ada anggaran apa namanya itu, kalau kita melanggar undang-undang jelas-jelas ya mungkin. Tapi saya kira nggak akan sampai ke situlah. Kita kan memiliki proses-proses komunikasi politik juga. Dan mungkin akan mengorbankan operasi kepolisian, kemudian kameran tipe masyarakat ya. Ini kan bukan tito pribadi. Ancaman boykot anggaran bermula dari kemarahan pansus terhadap KPK yang menolak menghadirkan anggota DPR Miriam S. Hariani ke pansus angkat DPR. Lembaga antirasuah itu menolak menghadirkan Miriam karena proses hukum sedang berjalan. Miriam merupakan tersangka kasus keterangan palsu terkait dugaan korupsi proyek IKTP. Pansus kemudian meminta Polri membantu memanggil paksa Miriam. Namun ke Polri Jenderal Tito Karnavian terang-terangan menolak permintaan tersebut karena aturan hukum yang tidak jelas. Tim Liputan, Metro TV. Karena saking percayanya bahwa KPK itu transparansi dan akuntabilitasnya pasti bagus. Ya, boleh dibilang kami setuju saja deh. Tapi begitu kemudian di laporan hasil pemeriksaan PPK atas kepatuhan KPK di dalam melakukan pengelolaan anggaran ada tujuh temuan ketidakpatuhan, nah kami seperti terbelalak. Sementara KPK memunculkan satu citra positif lagi dengan OTT yang di Bangkulu kemarin. Nah, terkait dengan sebetulnya frame apa yang digunakan. Nah, ini kan sebetulnya di DPR saya yakin punya niat baik pastinya. Kalau Pak Asil Rosani nggak punya niat baik, nggak mungkin mau bicara di TV One. Bayangkan saja kemarin tiba-tiba teman-teman Pak Asil Rosani bilang, oh kita boleh ikut aja dana untuk Polri dan KPK gitu kan. Nah, itu kan artinya memang ada front baru lagi yang dibuat gitu ya. Sementara yang ini belum selesai, citra yang ini belum selesai, ini muncul lagi begini. Sementara KPK memunculkan satu citra positif lagi dengan OTT yang di Bangkulu kemarin. Nah, terkait dengan sebetulnya frame apa yang digunakan. Nah, ini kan sebetulnya DPR saya yakin punya niat baik pastinya kan. Kalau Pak Asil Rosani nggak punya niat baik, nggak mungkin mau bicara di TV One. Jadi, ada niatan baik dari DPR sebetulnya untuk membuka transparansi kan. Apa sih sebetulnya yang telah dilakukan KPK kan? Saya sih, ada beberapa statement DPR di mana saya setuju. Jadi maksud saya, keberhasilan atau nilai baik KPK ini bukan dari, hanya dari berapa banyak OTT yang ditangani tapi seberapa jauh nilai korupsi atau kejadian-kejadian korupsi ini menurun harus tidak di... Nah, ini sebetulnya nggak dengan penyelesaian Pak Asil tadi? Soal tujuannya itu tetap kelola penegelan hukum misalnya tadi soal bagaimana akan mereka menggunakan anggaran misalnya tadi. Nah, itu dia Mbak Bakis. Yang masalahnya adalah tujuan yang ini kan baik. Hanya pembentukan Pansusnya aja kontroversi gitu lho Pak. Jadi maksud saya, tadinya saya juga bikin begini juga. KPK mungkin bisa juga bertanya, tolong teman-teman di DPR selesaikan dulu kontroversi Pansus itu. Sebelum jalan, tapi kan ada sekarang sudah jalan. Nah, pada saat ketemu tembok-tembok begini, citra yang tadi belum meres baik ini, akhirnya sampai kapanpun dia tertutupnya ini tidak baik. Baik, Pak Asil, bagaimana cara kembali lagi ke fokus tujuan awal tadi yang Pak Asil katakan? Ya, tadi Mas Hendri sudah katakan, ada sesuatu yang questionable, yang dipertanyakan ketika proses pengambilan keputusan soal angket ini, hak angket ini, penggunaan hak angket ini di paripurna. Ya, pada saat itu memang ada. Tetapi kemudian terjadi proses rektifikasi, perbaikan. Nah, hanya rektifikasinya ini tidak melalui paripurna memang, melalui rapat-rapat musyawarah pengganti badan musyawarah. Yang siapa yang hadir? Yang hadir adalah pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang 10 itu. Nah, di sana akhirnya disepakati, ya silakan, mayoritas mengatakan, karena kan begini, ketika tidak bisa mufakat, berlakukan ketentuan majority. Ya kan? Prinsip mayoritas kemudian mengatakan, silakan hak angket ini jalan, ya. Tapi kak hormati juga hak kami yang tidak ingin mengirimkan wakil. Nah, di sini kemudian terjadi perbedaan lagi atas penafsiran, ya. Apakah panitia angket itu harus diisi oleh seluruh fraksi, dan kalau enggak, maka tidak terbentuk, atau tidak. Nah, penafsiran kami adalah, bahwa panitia angket terdiri dari seluruh fraksi itu, itu mengekspresikan hak setiap fraksi untuk mengirimkan wakilnya. Tapi kalau hak itu tidak dipergunakan, maka kemudian tidak berarti panitia angketnya tidak bisa terbentuk. Karena kalau pemahamannya seperti itu, bisa berbahaya. Nanti angket itu ada di dalam mudah-mudahan, enggak akan pernah bisa dilaksanakan. Coba bayangkan, pemerintah itu kan pasti punya paling tidak 1-2 fraksi di DPR. Nah, kalau ada 1-2 fraksi itu enggak setuju, enggak ngirim wakilnya ke panitia angket, terus angketnya enggak bisa jalan, enggak pernah terjadi, denangnya hak angket itu, gitu. Nah, untuk apa diatur dalam konstitusi, pasal 50, dalam undang-undang MD3. Makanya dengan segala hormat saya, para penafsir termasuk ini, mohon maaf para guru besar HTM yang mengatakan, harus itu menurut saya tidak mixen. Tidak mixen. Kita coba bayangkan, tidak ada pemerintahan, yang tidak ada partai pendukungnya, atau fraksi pendukungnya di DPR. Nah, kan pasti kalau yang pro pemerintah kan tidak akan mengirimkan wakilnya. Dan lagi partai setuju, kita tidak bawa di dalam itu, bersama menjadi halapan susah angket itu, bukan untuk kemudian pro dan kontra, kan memang 2-2 semuanya punya. Ya, bagi saya, bagi kami paling tidak fraksi pendukungnya, angket itu seperti medical check-up bagi KPK, pemeriksaan kesehatan, untuk mengetahui ada tidak, dalam kewenangan-kewenangan KPK ini, baik kewenangan penegakan hukum maupun pengelola anggaran, itu ada parameter-parameter yang keluar dari angka normal apa enggak. Tetapi kami tidak punya niat untuk melakukan amputasi. Misalnya, ternyata diabetesnya parah, terus kita amputasi. Enggak ada niat seperti itu. Pak, singkat pertanyaannya, kalau misalnya tidak ada kasus Miriam, katakan tidak ada kasus Miriam, perlu tidak kemudian pengecekan medikal check-up tadi, tata kelola penegakan hukumnya, dengan hak angket atau tanpa hak angket? Bisa jadi perlu. Jadi, saya ingin juga yang disampaikan Mas Febri itu tadi, memang benar, pada saat raker itu saya ada, itu memang entry point. Tetapi kan kemudian terjadi juga, perdebatan internal. Saya termasuk yang menyampaikan, kalau kita mau membawa hak angket untuk cuma kasus Miriam, enggak bisa, saya bilang. Saya enggak setuju. Tetapi kalau kita mau menggunakan hak angket, ya mari kita bangun materinya, substansinya yang pantas untuk diangket, dengan niat sekali lagi, untuk memperbaiki KPK. Jadi, Mas Febri itu yang melakukan hak angket, dengan atau tidak tanpa kasus Miriam, ya? Iya, itu saja. Tapi bahwa itu menjadi trigger, tidak bisa saya pungkiri. Tetapi setelah rapat itu, kan kami rapat sendiri yang tertutup, yang kami juga berdebat, berjam-jam itu. Mas Febri itu dari penjelasan Pak Arso, artinya memang dengan ada kasus Miriam atau tidak, hak angket tetap sustansif jika dilakukan untuk melihat atau membenahi tata kelola penegakan hukum di KPK. Bagaimana menurut Anda? Memberikan jawaban, kami juga ingin bertanya, apakah sudah ada keputusan DPR atau SK DPR tentang pembentukan pansus angket tersebut? Kenapa ini penting? Karena keputusan DPR tersebut tidak dicantumkan pada surat yang disampaikan kepada KPK. Padahal kalau kita baca misalnya di pasal 202 Undang-Undang MD3 Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tersebut, disebutkan secara jelas membentukan pansus angket itu melalui keputusan DPR. Dan itu tentu harus tertulis, dan idealnya pemanggilan atau undangan pada pihak-pihak tertentu, kalau kami bagi kami di penegak hukum, maka harus dicantumkan dasar hukumnya. Itu tidak kita temukan di surat kemarin. Jadi kalau memang ada keputusan DPR itu, alangkah baiknya itu dipublikasikan dan disampaikan juga pada pihak-pihak yang terkait, agar kemudian dipertimbangkan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mendapat masukan banyak sekali dari para guru besar. Guru besar yang bukan hukum, cukup banyak memberikan dukungan moral. Dan guru besar atau pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dengan total jumlah sekitar 135 orang. Ketuanya adalah Prof. Makhlud MD, yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang bagi kami dari legitimasi akademik, tentu saja cukup clear, memberikan sikap akademik mereka dan disampaikan kepada KPK. Yang dilihat bukan hanya soal apakah seluruh unsur fraksi atau tidak, itu hanya salah satu bagian. Yang dilihat mulai dari pertanyaan yang paling mendasar di pasal 79 misalnya. Apakah benar domain atau ruang lingkup dari hak angket tersebut, dari subjek dan objek itu, bisa termasuk KPK? Dan lebih spesifik misalnya, apakah bisa termasuk hal-hal yang terkait dengan penegakan hukum atau penanganan perkara? Sampai yang kedua, proses pengambilan keputusan di paripurna. Para ahli berpandangan bahwa proses pengambilan keputusan di paripurna, jika ada masalah, maka harus diselesaikan dengan mekanisme paripurna. Tidak bisa diselesaikan misalnya dalam diskusi-diskusi tertutup, yang mungkin belum tentu semua masyarakat melihat itu. Beda dengan paripurna, dan undang-undang mengatur secara jelas. KPK sampai saat ini masih membaca dan mempelajari pendapat-pendapat ahli tersebut. Sekaligus kita juga melakukan analisis di internal untuk membantu kami menentukan sikap penting bagi KPK untuk patuh pada aturan hukum yang berlaku. Kita hormati betul kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan, melakukan hak angket misalnya, namun tentu kewenangan konstitusional tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu penting bagi kami untuk memastikan agar KPK tidak salah langkah. Jangan sampai ke depan, kemudian penggunaan hak angket yang seharusnya untuk pemerintah digunakan untuk memperdalam penanganan-penanganan perkara yang seharusnya itu diproses di pengadilan. Jadi bukan hanya KPK yang bisa diproses nantinya. Kepolisian dalam penanganan perkara, kejaksaan, atau bahkan pengadilan. Tentu itu tidak tepat menurut para guru besar atau pengajar yang datanggal KPK saat itu. Berapa kualifikasi Mas Kebridiansa juga di tengah pansus yang berjalan ini. Banjir OTT juga nih KPK nih. Nah ini dilihatnya apa? Kalau disurveenya ke Dekopi, apa yang dilihat nih? Ya kan, begini juga Pak. Tadi kan aku udah bilang juga ya. Jadi saya udah bilang bahwa ini kan ada perbedaan citra nih. Citranya KPK ini jauh lebih baik dibangkan DPR. Jadi pada saat DPR ini ribut-ribut, bahkan kemarin Pak Misbakun, nggak masalah disebutkan, menyebutkan bahwa kita belok aja Dana Polri dan KPK. Karena tidak memberikan apa yang diinginkan oleh pansus. Kemudian KPK melakukan manuver pencitraan yang baik sekali. Saya tidak bilang pencitraan lah ya, tapi sebuah manuver yang... Ada perbedaan nggak antara citra yang dibangun dengan citra yang benar-benar ada? Nah, itu perlu pendalaman lagi, Mbak Bakus. Tapi yang jelas, kemarin itu dengan ada OTT lagi, maka masyarakat kembali melihat bahwa KPK bagus nih. Produk teknik gitu ya? Berhasil, OTT lagi gitu. Nah, itu juga yang menurut saya perlu diluruskan oleh teman-teman di DPR, bahwa sebetulnya prestasi KPK ini apa sih? Indikator keberhasilan KPK itu apa? Masyarakat juga mesti jelas. Karena jangan sampai jadi indikatornya adalah kuantitas OTT. Kalau kuantitas OTT kan jadinya, ya itu tadi yang ditanggung dengan ada 100 juta OTT. Pokoknya OTT aja. Nah, tapi di satu sisi juga, menurut saya KPK juga nggak usah takut-takut amat terhadap PASUS ini. Jadi, dijalani aja, terbuka saja sekalian. Nah, satu hal lagi yang mau saya garis bawahin, Pak Asul. Jadi, menurut saya, DPR, kalau memang fokusnya bukan di PASUS Meriam, jadi harusnya kegiatan PASUS Angket ini memang dikhususkan untuk membuka kira-kira asal-muasal pembentukan KPK, dan kemudian bagaimana sebetulnya monitoring KPK itu ada. Dan yang paling penting adalah bagaimana situasi di DPR, terutama pada saat pembentukan PASUS, itu menjadi tepat. Karena jangan lupa, Pak Asul, masyarakat juga pasti ingat bahwa tiba-tiba ucuk-ucuk muncul PASUS ini lantaran ada kasus KTP elektronik yang super luar biasa, yang besarnya itu. Jadi, pada saat PASUS ini muncul, masyarakat tidak salah juga menciptakan. Ini hanya untuk menutupi kasus KTPI. Saya ingin garis bawahin juga tadi penyataan Mas Henry, Pak Asul yang saya jelaskan. Ketika kemudian, kan ini kan Komisi Tiga pengawas ya? Pengawas, peminap, kemudian bisa juga mungkin penilai ya, penilainya KPK misalnya gitu ya, untuk evaluasi lebih baik lagi. Nah, sebenarnya nilainya KPK selama ini gimana sih? Di pembinaan Komisi Tiga? Ya, jadi selama ini barengkali juga, kami yang di Komisi Tiga itu ya agak terlena juga. Karena public image-nya KPK ini bagus. Banyak UTT loh, Pak. Ya, artinya karena public image-nya bagus. Dan kemudian juga ada keengganan di Komisi Tiga untuk mengkritisi lebih dalam KPK. Berbeda dengan Polri. Polri ini walaupun punya senjata lengkap, Komisi Tiga lebih berani. Lihat saja misalnya dalam soal penanganan terorisme. Ya, ketika begitu Komisi Tiga dapat laporan dari GUMNAS HAM, kata 122, ya, terduga teroris yang ditembak mati, maka terjadi kritisasi habis. Ya, terhadap Densus Polri. Ya, tapi terhadap KPK, karena image-nya demikian besar, memang kita menjadi, harus kami akui untuk kritik. Agak kurang, termasuk di dalam anggaran. Agak kurang kritis, Pak? Ya, agak kurang kritis. Kami ini kalau misalnya anggaran KPK, karena saking percayanya bahwa KPK itu transparansi dan akuntabilitasnya pasti bagus, ya, boleh dibilang, kami setuju saja deh. Tapi begitu kemudian di laporan hasil pemeriksaan BPK, ya, atas kepatuhan KPK di dalam melakukan pengelolaan anggaran, ada tujuh temuan ketidakpatuan, Nah, kami seperti terbelalak. Oke. Ya, kami seperti terbelalak. Loh, kok ada kasus seperti ini? Yang kalau di tempat lain, bahkan di partai politik, misalnya penyalahgunaan dana pansus yang hanya beberapa juta, atau puluh juta, itu sudah jadi pertara. Naik, ya. Diproses baik oleh, apa, Direktur Aktifikor Polri, maupun oleh, apa, Pitsus Kejaksaan. Naik. Nah, ini yang kemudian membangunkan sikap-sikap kritik, dan barangkali ketika terakumulasi, menjadi keinginan untuk melahirkan pansus. Yang lagi-lagi entry pointnya ada di kebetulan, ketika raker soal Miriam. Jadi maksudnya, kalau secara sebenarnya, mungkin KPK dirasa seperti yang mitra yang paling dianakmaskan Komisi 3, gitu? Selama ini seperti itu. Saya ingin satu contoh kasusnya. Bahkan sampai ketika kita sudah nggak enak. Ketika sebagai rasa simpati kita terhadap novel. Komisi 3 bahkan menawarkan kepada pimpinan KPK, kalau perlu dukungan anggaran negara, melalui mata anggaran 999, dia akan segera menutup, apa, punya tujunya, demi untuk bisa membiayai pengobatan novel. Begitu kami setujui, kami dapat protes dari polisi. Kenapa kok novel dianakmaskan? Sementara ada polisi yang dibacok sama bandar narkoba di Sumatera Utara. Ada yang kena tembak. Tidak diperhatikan oleh Komisi 3. Itu juga menjadi bahan-bahan untuk kami. Baik, kita akan dengarkan Mas Ebri, ini tadi penasaran Pak Asusani yang terciptanya angket juga, kemudian banyak pergumulan juga di situ dalam pergumulan batinnya Komisi 3. Tapi ternyata ini kan tujuannya tadi seperti di awal. Tidak, Pak Asusani. Kemudian, kami mendalami soal otokritik. Apa, OTT-OTT yang kecil-kecil yang katanya ini akan mengungkap yang lebih besar jika terungkap ulang sampai polisi itu jatuh. Baik, Mas Yeni tadi sedikit juga menyinggung ya. Bagaimana soal OTT-OTT yang banyak selalu diokon KPK? Sebenarnya ada satu pertanyaan saya tadi yang belum terjawab. Tapi mungkin semoga ke depan Pak Asusani dan teman-teman di Pansus bisa menjelaskan itu pada publik. Terkait dengan dasar hukum pembentukan Pansus Angket, yaitu keputusan atau SKDPR soal pembentukan Pansus Angket tadi. Semoga nanti itu bisa diuraikan lebih lanjut agar publik juga mendapat penjelasan yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan operasi tangkap tangan. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan penanganan perkara... Ya? Ya? Mas Ebi, mohon maaf sebentar saya kasih kesempatan. Tadi kan pertanyaan belum dijawab. Saya ingin Pak Asus juga menjelaskan soal SK. Pada pulang sedikit sebelum kita ke OTT. Jadi soal keputusan DPR itu jangan disamakan keputusan di lembaga penekah hukum yang pakai surat perintah, surat keputusan, atau di birokrasi. Keputusan DPR itu tentu bentuknya adalah risalah rapat paripurna yang memuat keputusan itu. Risalah rapat pamus. Itulah keputusan. Kewajiban kami yang terkait dengan itu adalah untuk mensummarize ya, mata membunyikan dalam bentuk pemberitahuan kepada publik yang dimuat di dalam berita negara. Oke. Bukan memberitahukan kepada si A, si B, si C, meskipun itu lembaga penekah hukum. Jadi itu berita negara, Pak? Betul. Itu ketentuan undang-undangnya seperti itu. Oke. Itu, Pak Sobri. Jawaban dari Pak Asusani. Itu saja harus dicantumkan di berita negara. Nah, kita juga tentu perlu tahu di berita negara, karena berita negara itu kan terbuka untuk umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengacu pada tatib sendiri, bahkan juga disampaikan kepada Presiden. Nah, itu kan perlu disampaikan lebih lanjut. Kami dari perspektif penegak hukum tentu mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu dalam penentuan sikap KPK ke depan. Apa yang akan dilakukan KPK bagi kami sangat penting. Kenapa itu sangat krusial? Karena ketika KPK melakukan pemanggilan saksi saja bahkan, kita harus jelas dicantumkan legalitas dari penyidikan yang kita lakukan. Misalnya, surat perintah penyidikannya terhadap siapa dan tentang apa. Itu diatur lebih jelas. Nah, saya kira ini juga mungkin poin penting yang perlu dibicarakan. Kalau bicara tentang penuatan dari fungsi pengawasan, itu tentu perlu dibicarakan lebih lanjut. Tapi kami sudah sampaikan respon tersebut kepada Pansus. Kita sampaikan jawaban secara tertulis dengan tetap menghormati kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Pansus atau oleh DPR secara keseluruhan. Kami sudah sampaikan respon itu. Itu saya kira terkait dengan Pansus Angket. Yang kedua, terkait dengan operasi tangkap tangan. Ya, terkait dengan operasi tangkap tangan, kalau datanya dibaca secara cermat, misalnya di tahun 2016, kita melakukan operasi tangkap tangan itu sebanyak 17 kali. Itu hanya sebagian kecil sebenarnya dari kasus yang kita tangani, yang cukup banyak ya, sekitar 90 proses penyidikan yang kita lakukan kurang lebih selama tahun 2016 tersebut. Namun memang ada perhatian yang cukup besar ketika operasi tangkap tangan dilakukan. Kenapa ini menjadi perhatian yang penting bagi publik? Karena selama ini memang kalau kita pelajari bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi, persekongkolan-persekongkolan itu yang paling berbahaya dan yang paling merusak dalam tindak pidana korupsi adalah persekongkolan-persekongkolan yang dilakukan secara tertutup, misalnya melalui transaksi swap. Hal itu tidak akan bisa ditangani hanya dengan pendekatan konvensional, misalnya dengan case building atau pengumpulan-pengumpulan informasi. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan secara efektif adalah operasi tangkap tangan. Dalam kondisi-kondisi tertentu, ada barang bukti yang jumlahnya pada saat itu mungkin dipandang tidak signifikan. Tapi sebelumnya sudah ada transaksi-transaksi yang dilakukan dan kemudian itu kita bongkar lebih lanjut. Bahkan ada kaitannya juga dengan VV proyek yang ke depan sebenarnya bisa tercegah dengan operasi tangkap tangan itu. Itu yang jarang dipahami oleh banyak pihak. Misalnya salah satu operasi tangkap tangan yang kita lakukan di Januari tahun 2016, kita menangkap ada satu orang anggota DPR pada saat itu dan ketika itu kita tangani sampai dengan hari ini tersangkanya terus bertambah sesuai dengan keyakinan bukti yang kita miliki. Baik dari anggota DPR RI dari lintas fraksi karena memang ada sejumlah aliran dana pada sejumlah pihak dari lintas fraksi yang diduga terjadi pada saat itu dan juga dari pihak swasta. Namun memang ada operasi tangkap tangan yang kemudian ketika bukti di persidangan sudah selesai persidangannya kita tidak menemukan bukti permulaan yang cukup untuk pihak lain. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah KPK sebagai lembaga penegak hukum harus memaksakan seseorang menjadi tersangka sementara bukti di persidangan kemudian tidak menunjukkan hal tersebut. Kami pun harus berlaku adil ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ini perlu dilihat secara hati-hati. Kita sangat senang sebenarnya dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPR, oleh publik atau oleh pihak manapun yang diberikan otoritas untuk itu. Namun tentu ketika kita bicara proses hukum apalagi yang sedang berjalan KPK tidak akan mungkin bisa membuka itu di luar proses persidangan. Jadi kami minta juga jangan paksa KPK misalnya untuk membuka bukti yang ada di penyidikan di luar proses persidangan. Dan membuka proses penyidikan, ya betul sekali. Mas Henry, jadi dari penjelasan Pak Asul dan juga Mas Febri, Anda lihat nggak Mas Henry bahwa hak angkat ini akan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang disampaikan Pak Asul tadi? Ya, itu dia. Makanya apa yang disampaikan Pak Asul tadi kan sangat ideal, kan? Jadi artinya ini bukan paket, bukan pansus Miriam misalnya. Tapi terkadang memang respon-respon yang diberikan oleh anggota DPR selalu balik lagi ke Miriam. Contohnya yang disebutkan oleh Pak Amis Bakun kemarin. Tiba-tiba blok KPK, blok dana Polri. Nah, hal-hal ini yang harusnya menurut saya harus diminimalisir dan tujuannya diperjelas. Makanya kesempatan untuk Pak Asul, saya rasa, hadirnya TV One untuk menjelaskan kira-kira nanti hasil akhir dari pansus ini mau akan seperti apa. Dan kemudian menurut saya, PR besar dari DPR, kalau memang ingin mendapat dukungan dari masyarakat terhadap sebuah pansus yang digagas, tolong juga proses pembuatannya atau proses pendiriannya atau proses pembentukannya juga jangan mengenyampingkan intelijensia masyarakat Indonesia. Jadi kalau kayak kemarin seolah-olah dipaksakan, kemudian meminta dukungan masyarakat, pasti nggak akan kena. Karena pembentukannya saja sudah tidak mendapatkan responsipati dari masyarakat. Baik, Pak Asul, mulai memulai dengan mungkin tidak terlalu sempurna, tapi kemudian bagaimana memperbaikannya itu? Ya, saya sepakat. Sebagai sebuah otokritik, memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, termasuk dalam komunikasi publiknya kami yang ada di pansus ya, termasuk saya sendiri, barangkali seperti itu. Tetapi, seperti yang saya sampaikan tadi, yang di sisi lain juga kemudian jangan tetap stick pada persepsinya bahwa pansus ini dibuat untuk meruntuhkan KPK. Kemudian dengan segala macam argumennya, termasuk menggunakan argumen para ahli, yang itu hanya satu pendapat, satu tafsir. Ada juga pendapatan tafsir lain. Pak Mahfud berpendapat seperti itu, ada juga Profesor Yusril, Profesor Jimli, yang berpendapat yang lainnya, yang berbeda. Ini mari kita sinergikan. Intinya, bahwa kami yang di pansus juga harus menyempurnakan apa-apa yang kurang, tetapi yang diselesaiannya juga jangan berlindung dibalik alasan ini bagian dari proses penegakan hukum, tapi kemudian sama sekali tidak bisa dipecahkan. Satu contoh, soal alat bukti, oke tidak bisa. Tapi ketika meriahnya itu kemudian ingin diminta konfirmasi tentang surat pernyataannya, kenapa kok tidak diperbolehkan juga? Kita lihat, memang sulit untuk mencapai women's solution, tapi saya yakin ada celah kompromi antara dua lembaga ini. Kita lihat seperti apa nanti. Terima kasih Pak Susani, terima kasih juga. Ini yang terjadi kan, takutnya diatang dan kemudian akhirnya tidak membuangkan apa-apa, energi yang sudah terbuang. Terima kasih Mas Andi, terima kasih Mas Ibridiansyah, Judul Bicara KPK sudah meluangkan waktunya.